Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Tria Mulandari dalam program Berita Joss. Komedian Debi Ceper kini menghadapi proses hukum atas komentarnya di media sosial yang dilaporkan Syarifah Fadiah Alkaf. Kasus dugaan pelanggaran ITE berupa pelecehan melalui media sosial dan pencemaran nama baik bisa saja berhenti bila keduanya berdamai. Polisi telah menjadwalkan mediasi kedua antara Debi Ceper dengan Syarifah Fadiah di Poldai Jambi pada Rabu 5 Juli 2023. Pada mediasi pertama, pelapor tidak hadir. Bila pada mediasi kedua ini juga pelapor tidak mau datang, maka proses hukum akan dilanjutkan. Ia menerangkan rencana mediasi dilakukan di ruang Subdit Cyber pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada surat undangan pemanggilan mediasi ini untuk keperluan penyelesaian perkara melalui restoratif justis. Andi mengatakan jika diantara dua pihak ini ada yang tidak hadir, mediasi akan dianggap gagal sehingga proses penyelidikan berlanjut. Diketahui mediasi pertama digelar pada selasa 20 Juli 2023. Saat itu SFA tidak hadir, sementara Debi Ceper sudah berada di sana sesuai waktu pemanggilan. Kepada tribun saat itu, Syarifah Fadiyah mengaku ketika mediasi pertama digelar, ia sedang tidak sehat. Hal itu membuatnya tidak bisa hadir memenuhi pemanggilan dari penyelidik kepolisian dengan agenda penyelesaian perkara secara restoratif justis. Ia menyebut telah meminta kepada penyelidik supaya kasus yang dilaporkan itu dinaikan saja sampai ke pengadilan. Diunggapkannya penolakan upaya restoratif justis ini agar jadi pelajaran kepada publik supaya tidak terulang kembali ke kaum perempuan. Sementara saat mediasi pertama yang gagal itu, Debi Ceper hanya diam saja saat keluar dari ruang penyelidik. Ia enggan berkomentar kepada jurnalis yang meliput lanjutan pelaporan yang dilayangkan Syarifah tersebut. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih sudah menonton!